Siap jalan nih yuk Satu lagi Kita akan jemput Motor yang siap kita restorasi Yang punya namanya Siapa kemarin? Agus Sumantri Itu di daerah Jalan Rai Bogor Motornya Honda Vario 150 Beliau Itu biasa pakai motornya sehari-hari Buat online ya Ojek online Kita pengen tahu Seperti apa kondisinya Seperti apa motornya Kita akan ke rumah beliau Untuk ngobrol-ngobrol Dan kita minta izin Buat kita bawa motornya Oke Langsung deh Sini jalan Yuk ikutin Oke sekarang kita udah sampai di rumahnya Bapak Agus Sumantri Ini di kawasan sekitaran Kalisari Dan ini rumahnya Oh iya untuk video Autoridad Duker kali ini Kami mendapatkan dukungan penuh dari Aspira Jadi Keseluruhan part yang akan kita gunakan Di motornya Bapak Agus Sumantri Nanti akan pakai Part dari produk-produk Aspira Langsung aja kita ketemu Mas Manut Yang udah ngobrol sama Pak Agus Mas Agus Apa kabar Mas Akhirnya Disampai juga Atau gila Tapi hujan nih Gini nih Iya ternyata disini hujan Mas Bro Iya hujan Akhirnya kita sudah sampai Di rumahnya Mas Agus Makasih ya Mas Agus Siap Sudah daftar di Autoridad Duker By the way teman-teman Kalau yang punya rekomendasi Silahkan Untuk daftar seperti Mas Agus Kemarin daftar lewat website ya Mas Agus Nah Kita langsung lihat motornya Mas Agus aja nih Mas ini Honda Vario 150 ya Iya betul Tahun berapa gak Agus 2017 Berarti dari baru Dari baru Emang jadi andulan harian ya Andulan harian untuk ojek sih Ojek online Udah berapa lama Dari tahun 2018 Oh sebelumnya Belum ojek Belum ojek Dulu saya pekerja karyawan Oh oke Karena Ada Covid Ada pengurangan karyawan Jadi ya harus Berkelit lah ya Beradaptasi lah Betul Bukum saya ada Akun gojek Atau Udah Pakai Oh Mantap Jadi sehari Apa Berapa kilo biasa dipakai Kurang lebih di atas dari 100 kilo 100 kilo Berarti ini udah Kilometer udah tinggi juga ya Kilometer ini Kalau dilihat dari speedometer Jadi dua kali ulang tahun Oh gitu Jadi 100 ribu 200 ribu Nah ini mau ke Sekarang menuju Menuju 300 ribu Berarti udah hampir sampai bulan bro Kalau di jalanin Ya ini udah sampai 50 ribu Mas sambil duduk boleh mas ya Boleh 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 Enak nih Ya maklum ya Mas bro Tadi agak-agak Deras jadi Motor kita pindahin Biar gak terlalu ini Kita ngomongin dikit Apa Kondisinya Kondisinya Motor gitu Mas Agus Ini Kalau untuk masa lama Saya udah oversize Itu pernah oversize Pernah oversize sama bengkel Mangganan Itu kurang lebih 50 Dan ini kayaknya Mau kena lagi ini Oversize Bocap udah ya Busik gak? Busik bunyi Ketek-ketek Kalau orang bilang Seperti mesin power dan kelapa Gilek jadi Aduh gak nyaman Apalagi kalau saya bawa penumpang Ada ketukan ya Entah itu di clap Entah itu di Saya tanggutnya di clap Tapi di gas Tambah kenceng Malah hilang Oh hilang Oke Nanti kita cek deh Kira-kira dimana ya Awal lu Kalau saya manasin motor Itu seperti faktornya Aduh Gak nyaman deh Kalau buat saya Sempat telatoli kali ya Dulu Iya Itu sebab awal Tapi kan saya udah Diperbaikin Ini kena lagi Sepertinya Namanya kaki Ngomong-ngomong Kakinya beda nih Pelak depan sama belakang Iya Ini kemarin Bulan kemarin Saya udah nyoba nyicil Karena perk aslinya itu Peang Jadi ini kan Warnanya beda nih Aslinya Gold gitu ya Gold sama hitam Jadi sebenernya Mas Agus nih Gak diem aja ya Tetep berusaha terus Saya cari ini Coba benerin motor Dengan sini Dirawat juga ya Tapi ya Kondisinya ya Begitu ya Mas Agus Cuman saya juga Mau nanya nih Mas Agus nih Ini kan Bodi belakang kebuka ya Kenapa Mas Agus Ada kayak Alat apa ini Ini saya dulu Ikut program dari PGN Oh Jadi motor saya Itu sebagai uji coba Pakai bahan bakar Gas CNG Oh oke Berarti ini flex fuel vehicle Mas Bro Jadi dia bisa gantian ya Gantian Bisa pakai bensin Bisa pakai gas Oke Tapi ini Cuman kontrak Sekitar 2 tahun doang Agak ada berpanjang lagi Jadi sebenernya udah Udah habis masa berat Oh gitu Berarti nanti Kalau kita copet boleh ya Boleh boleh Kita mau segerin lagi Motornya Biar jadi Kayak baru lagi Nanti kita coba Motornya seperti apa Supaya bisa tahu Kondisi Kondisinya Saya secara detail Mungkin dari Rem depan Karang kiri Itu lampunya Nggak main juga Oke Mungkin kalau Dari kampas rem Saya udah coba beli Kampas rem sendiri Terus pelek juga Disini oblak Saya udah coba beli sendiri Ternyata oblak juga Terus bodi depan Ini saya pernah jatuh Mika cuma ke bar Iya kelihatan ya Iya lupa-lupa Luka dikit lah Luka perang lah Ojo di jalanan Terus ya ini program Dari gas Dia ada gas di sini Jadi cover belakang Sebenarnya ada Oh iya Tapi ngomong-ngomong Pakai gas irit Irit Secara operasional Secara operasional Irit Tapi tenaga Tenaga Sama aja Seperti motor bensin Mirip-mirip juga ya Nggak berasa ya Nggak berasa bedanya Kecuali kalau pada saat Dia mau mendekati habis Dia agak merendutan Itu aja sih Motor bensin juga Kalau mau habis gitu ya Merendutan Ya udah kita sekarang Bawa motornya Ke tempat kita Buat kita mulai bongkar Kita analisa Seperti apa Termasuk tadi Nabraknya Oke Nah kebetulan Kita dapat dukungan Dari Aspira Mas Agus Jadi nanti Banyak spare parts Dari Aspira Aspira kan Pabrikan komponen Nah pas banget Banyak komponen Dari Aspira Nanti yang kita Pakai di motor ini Terima kasih Aspira Buat Anda yang mau Merekomendasikan Di Autorider Duker Entah Anda Kenal seseorang Atau Anda juga ingin Motor harian Anda Yang Anda pakai Buat Kerja setiap hari ya Mas Agus Ingin disegarkan juga Silahkan daftar Linknya ada di atas ini Di Autorider.com Slash Duker Silahkan isi formulirnya Dan ikuti panduan disana Mas Agus kita izin Bawa motornya Untuk kantor Kita akan Coba mulai proses restorasi Mudah-mudahan nanti Jadi enak lagi Amin Jadi berkah buat Pak Agus Amin Biar semangat lagi Amin Buat cari kantor Cari cuan Cuan for Asik Oke kita naikin ke mobil Mas Agus Amit ya Honda Vario 150 ini Segera kami bawa kembali ke kantor Dan keesokan harinya Kami mulai proses pembongkaran Mendengar cerita Agus Kami putuskan langsung Bongkar saja Karena penasaran dengan Kondisi internal mesinnya Mulai dari bodi Semua komponen bodi kami lepas Dan langsung kami putuskan Ganti hampir semuanya Karena hampir di semua part Ada yang pecah atau sobek Paling yang selamat Hanya sisa Bodi belakang kiri dan kanan Yang masih tampak utuh Terima kasih telah menonton! Usah New Terima kasih telah menonton! 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 nanti motor ini akan jadi segar lagi, segar banget, bloknya bro kempling, wah ternyata masih di kardusin lagi, ada di brake juga ternyata terus handle rem sama footstep, handle rem dan footstep ada juga, termasuk ini di shock breaker belakang, siap dipasang, pakai mesin juga, pengereman oke, oke, langsung kita rakit ya speedometer sudah berfungsi normal lagi, tambah cakep, ada logo kami tertera di backgroundnya, tampilan masih busam, nah ini sih gampang urusannya, mica original sudah datang, tinggal kita pasang saja oke deh, sekarang kita mulai merakit Vario 150 LED Old ini nah, setelah barang-barangnya sudah kekumpul semua, ini terima kasih Aspira, karena dia produk-produknya gampang banget didapetinnya, terus ada di mana-mana dan tentunya karena dia kualitas Astra, tentu nyaman digunakan, dan durabilitasnya gak perlu diraguin lagi yang pertama kita buka, untuk merakit bagian CVT juga mesinnya, ini ada piston, terus disini juga ada beberapa barang lagi ini, ini bagian piston kit juga, terus ini ada lifter AC tensioner, terus disini ada bloknya, ini juga baru, langsung aja kita pasang baterai, terus disini juga, terus tarik di atas adalah barang-barang, terus tarik buat panora baterai, terus tarik dengan cari semangat tersebut tarik jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa tarik Udah banyak yang kepasang nih Yoi mas, ini perakitan hari pertama Udah berdiri motornya Udah berdiri, udah kelihatan motornya lagi Kemarin masih cacak-cacak Sparkboard depan baru Tapi ban belum nih ya Ban belum, tadi masih Peleknya belum kering kayaknya Iya masih ngecat, jadi pake yang ada dulu Biar motornya berdiri Nah yang lama kayaknya tadi ini Ini ya mesin ya, paling lama ya Iya Mesin lumayan karena dia Kayaknya sempet telat ganti oli Olinya kering, terus juga Agak banyak kotoran Jadi susah masukin Tapi ini baru semua Piston block Aspira Masuk plug and play berarti ya Berarti emang Aspira udah kualitasnya Astra ya Iya Jadi block sama piston aja dia bikin dan Bisa dipake, jadi bisa turun mesin juga Mantep banget, keliatan bening banget bloknya Oh CVT juga ada CVT Iya bener Part-partnya Aspira disitu CVT juga udah masuk semua Ada pulley, ada belt, roller Iya Cakep deh Oh ini juga udah kepasang nih Chokebreaker Iya Buat naik Oke deh, kalau gitu Besok kita lanjutin Selesai dulu Udah jam 5 sore Kita lanjutin besok Besok gantian saya yang pasang-pasang Ya Oke Kabel body baru dong Baru semua mas Karena kemarin kita cek Banyak yang potongan-potongan Daripada Bahaya Nanti Kita cari safety Kita ganti baru semuanya Body-body udah siap Yuk, kita lanjutin besok Oke Yuk, riders See you tomorrow Ya, kita sekarang ada di hari kedua Perakitan Vario 150 ini Dan kemarin Tio sudah naikin mesinnya Sudah ada ban sama pelek Sementara kita pakai pelek cadangan dulu Karena yang kemarin belum kering catnya Jadi Sambil nunggu cat kering Kita sekarang pasang-pasang Mesin sudah naik Tapi belum komplit Karena belum ada throttle body Radiator udah kepasang Nanti kita pasang juga kabel body set Karena kemarin udah banyak dipotong-potong Buat Apa namanya ya Konversi Jadi kita putuskan buat Biar seger lah ya Ganti baru Terus Pasti nanti body kita rakit semua Dan Kita mulai Sambil nanti body kita Dan Tim котор Sambil nanti body kita Ketecti Dan Ketecti Eriah Ketecti Sambil nanti body setelah pelek selesai dicet kami segera bawa ke Moto Queen pastinya buat beliban dan langsung dipasang ke peleknya yang sudah kami cet kalau anda butuh ganti spare part fast-moving nah dirai ini recommended banget kalau datang di aspirang motocic ponokomu Pak saya Rai siapa mas Rai saya mahmud Mas kita mau cari ban ban untuk ukuran depan atau belakang Oh depan belakang ada kita ada maksio ref ini harganya 218.000 yang depan untuk yang belakang itu 255 juga ini depan 90 belakang 100 180 ya jadi agak tebel ya Oke mas dua ini tolong dipasang tapi pelaknya masih bisa karena pelaknya dicet Oh siap-siap sama terus kita butuh aki buat vario ini ada ya pakainya ada dia pakainya yang tipe Nampi GTZ Nampi ya oke nah ini dia kompuk juga disini ya kalau aja saya ada aki ban oli shock service PT injeksi ada juga oli olinya paling kalau mau kayak yang vario kita ada ini sip nanti kita tuang ternyata banyak juga ya disini ada lengkap defend bell lengkap dan ada piringan cakram cakram ada cakram ada iya ada oh iya ini untuk cakramnya tapi ini cakram kemarin kita udah ganti Oh siap-siap kita ganti yang fast moving aja siap di sini bisa ini dan profesional semuanya Mas Rai ya udah tolong diganti ya siap kemana thank you 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 kami bisa menyelesaikan restorasi vario milik Agus Sumantri ini dan kami sangat bangga dengan hasilnya seluruh bodi dan lampu-lampu sudah kembali mulus dan lengkap mesin pun sudah kembali halus berkat berbagai komponen internal dari Aspira shock breakernya baru ban Aspira Maxio Rift juga sudah terpasang namun kami sisakan speedometer dan kunci kontak asli soalnya motor ini punya banyak cerita yang tersimpan di dalamnya tiap jengkal kilometer tercatat tampak dari angka dua yang nongol saat kunci kontak dihidupkan tanda sudah menempuh lebih dari 200 ribu kilometer atau lebih tepatnya 253 ribu kilometer langkah berikutnya ini tidak kalah seru karena akan melibatkan pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara nah motor sudah selesai dan kita sekarang ada di pameran terbesar kedua di dunia dan terbesar di Asia Tenggara baik Indo Indonesia International Auto Show dan kita disini mau siap-siap mau memberikan kejutan buat Mas Agus dan saya sudah di depannya motor dari Grace ini jadi kami disini di bootnya Astra Auto Parts ingin memberikan kejutan besok buat Mas Agus kita rencananya mau bilang ke dia motornya belum kelar dan kita mau ajak dia untuk belanja spare parts dan kita mau lihat spare parts apa yang ada disini karena disini banyak banget spare parts Aspira nah banyak banget kan yang dipajang disini sudah banyak banget jadi pas banget buat rencana kita besok buat ngasih tahu bahwa kita mau belanja spare part disini padahal sebenarnya nanti akan ada motornya dipajang disini motornya belum ada di boot ini karena kita baru bisa masukin jam 9 10 malam nanti jadi nanti malam baru kita panjang tapi ini ada semua spare partnya disini mulai dari piston jadi Anda bisa turun mesin dengan spare part Aspira ini belt sama roller wajar lah ya ada aki yang udah kita pakai kemarin di moto quick terus ada shock breaker juga ini shock breaker depan ada cam sampai spion itu ada semua jadi pas dan yang pasti disitu ada yang baru dari Aspira yaitu oli kita lihat nah ini oli yang baru dari Aspira jadi ada dua ya ini ada yang advanced performance ada yang ultimate performance dan yang kita pakai buat Honda yang 10w30 advanced performance ini dia cocok nih buat mesinnya Honda dan dia bisa mengoptimalkan kinerja mesin sehingga daya tahan mesin lebih maksimal meskipun mesin dalam keadaan panas dan Jakarta kan harus diri ya panas apalagi mungkin nanti trayaknya Mas Agus ini sering macet-macetan dan dia setiap hari jalannya jauh banget sehingga ini oli ini pasti cocok buat dia pakai buat berkegiatan sehari-hari nah buat Anda yang nggak bisa datang ke Gias atau mungkin nggak seperti kita yang kemarin bisa datang ke toko konvensional ini ada yang menarik dari Astra Auto parts mereka punya e-commerce yang namanya Astra Auto Shop nah ini aplikasinya Anda bisa download dari Google Play atau App Store tergantung operating system Anda dan Anda bisa cari oli Aspira yang baru ini di Astra Auto Shop dan Anda juga bisa cari komponen-komponen lain sesuai dengan motor Anda ada ban di sana ada spion ada macam-macam tinggal klik Astra Auto Shop.com dan barangnya akan langsung dikirim ke rumah Pada 19 Juli tepat jam 10 malam di ASBSD kami bersiap memasukkan vario hitam ini ke area Gaikindo Indonesia Indonesia International Auto Show 2024 beruntung kami dapat kesempatan dari Aspira dan penjelenggara pameran Gias untuk memajang motor ini dibuat mereka proses loading perjalanan lancar kami lakukan finishing terakhir dan memastikan kondisi motor benar-benar sempurna untuk dipajang esok hari kami yakin hal ini akan jadi kejutan besar buat Agus mantri Wah kami makin nggak sabar rasanya menunggu mentari terbit dan menyerahkan kembali motor ini pada pemiliknya Oke riders sekarang ini adalah hari besar karena sekarang kita ada di pameran Gias Gaikindo Indonesia International Auto Show dan kita mengundang Mas Agus untuk datang ke sini sebenarnya kita rahasia nih belum bilang kalau motornya Mas Agus sudah selesai jadi dia nggak tahu kalau motornya ada di sini kita panjang semalam kita masukin kita lap-lap semua udah finishing motorin bersih sekali siap buat kita serang terimakan ke Mas Agus tapi nanti kita lihat rehasinya saya bilangnya mau belanja supaya empat sama Mas Agus kebetulan dia udah datang itu dia Mas Agus Mas Agus Mas Agus Eh apa kamar? Sehat? Alhamdulillah Lu sendiri aja? Sendiri Tadi kayaknya berdua sama istri ya? Iya sama istri Oh itu siapa namanya? Mbak Yanti Mbak siapa namanya? Mbak Yanti Mbak Yanti saya maaf saya nyulik motornya Mas Agus agak lama Mudah-mudahan nanti jadi enak lagi ya Amin Kita sekarang mau masuk ke dalam mau lihat-lihat spare parts buat Mas Agus buat kita pasang ntar di motornya Mas Agus ya Yuk kita ke bootnya Astra Auto Parts Guys kita masuk ke dalam pameran yuk Mas Agus Nah itu aspiranya di sebelah sini tuh Mas Iya Ada motornya ntar jadi kayak gini Mas Udih cakep gitu Kita lihat-lihat yuk Kita lihat-lihat yuk Permisi Mbak Saya Manut Iya Ini Mas Agus Iya Kita mau lihat-lihat spare parts ya Mbak Jenda Spare parts disini banyak banget Mas Banyak ya? Wih mantap Ini buat Mas Agus pake Motor Vario 150 Oh iya itu lebih lengkap lagi pasti ada ya Iya Kita mau lihat-lihat nih nanti Biar kita kan lagi restorasi motornya Mas Agus Motornya mana aja nih Oh iya boleh Itu ada Sampai spion aja ada ya? Iya ada Iya kan? Kita coba kita lihatnya Lampu bohong dan mobil lah Wah sampai Semuanya ada ya Iya Ini shock breaker ya Iya Spion juga ada Iya Ini yang suka lo beli bro Iya kan? CVT ya CVT Sampai piston juga ada bro Wah Berarti komplit ntar kita bisa Semua Ini aja ada Aman ya ntar kita Kampas rem Aman Kampas rem Iya kan? Kalau ban saya bisa pake Aspira Premium Pak Agus kan juga udah liat-liat spare part Aspira Iya mbak Nyari juga yang vario 150 ya Iya Nah saya ada contohnya nih Untuk motornya Oh di mana mbak? Motornya Oh ini? Motornya udah pake spare part Aspira semua Wah boleh diliat kalau gitu buat itu ya Contohnya Contohnya Kita boleh liat sama-sama ya Ini boleh dibuka mbak? Boleh Oh kita buka bareng Khusus mas Pak Agus sama Pak Agus boleh Bro kita buka bareng Buat contoh aja nih kita Boleh 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 Oh iya Oh ini Paris 150 ya Nah iya 150 ya Iya Yang old Dirip ya Pake pelak emas juga? Iya Iya kan? Bodi Bodi ada kinclong Kinclong juga Doff juga kan? Bodinya kan? Doff juga Nah Jadi Oh Dia pake ban Aspira Maxiu yang tadi ya mbak? Iya Persis Iya bener Pistonnya juga di dalemnya udah semuanya spare part Aspira Olinya juga udah dimasukin Olinya juga udah dimasukin Iya Oh gitu Coba nih Mas Agus kenal kunci ini gak? Nah ini Nah Cobain dong Masuk gak? Tuh Menyebong saya ini Oh iya Selamat ulang tahun untuk yang kedua kali Nah Jadi Mas Agus Motornya udah kelar Alhamdulillah Ini motornya Mas Agus Karena saya tahun disini udah Langsung Langsung kenal ya Langsung kenal ya Langsung kenal begitu lihat speedometer bro Luar biasa Selamat ya Mas Agus ya Alhamdulillah Selamat Mas Agus Terima kasih Mudah mudahan berkah buat Mas Agus Amin Tambah semangat lagi Siap Buat cari cuan Siap Buat Warga Ya kan Tak 지고 Tak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Aspira, Bang Maundut, dan teman-teman dari Autorader untuk mereferrasi motor saya. Oke, Riders, kita sudah menyelesaikan motornya Mas Agus. Terima kasih buat dukungan semua. Mbak Jane, terima kasih buat dukungan dari Aspira. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, semangat, tetap semangat buat cari rejeki buat keluarga ya, Mas Agus ya. Kita terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini, dan kita akan terus berbagi kebaikan. Terima kasih buat Aspira yang full support untuk motornya Mas Agus. Dan kita akan mencari kandidat-kandidat lain ya, Mbak Jane. Iya, pastinya. Jadi, buat Anda yang juga ingin mengikuti program Autorader Do Care, atau Anda mengetahui teman-teman yang membutuhkan untuk restorasi seperti ini, Anda bisa register, daftar di website kami, www.autorader.com. Jadi, ada link-nya di atas, Anda tinggal klik, terus daftar, dan ikuti petunjuknya, siapa tahu rejeki nanti ya, Mbak Jane, ya. Kita masih ada beberapa motor yang mau kita restorasi, dan kita akan umumkan melalui Instagram kami, dan Instagramnya Aspira. Oke, kami pamit undur diri. Terima kasih, Mbak Jane. Terima kasih, Mas Agus. Mas Agus, selamat ya, Mas Agus ya. Terima kasih, Mbak. Sampai jumpa di video Autorader Do Care yang lain. Bye. Terima kasih, Mbak Jane. Terima kasih, Mbak Jane. Terima kasih, Mbak Jane.